Saudara guna mendengar secara langsung keluhan warga terkait permasalahan kamtif mas Walau Lesta Tanjung Pinang menggelar kegiatan Jumat Curhat di Mapolsek Tanjung Pinang Timur pada Jumat 13 Januari 2023 Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detake Prikali ini Saya Nuri Mawiyah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Kegiatan Jumat Curhat merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai masalah Terkait dengan layanan kepolisian dan situasi kamtif mas di wilayah kota Tanjung Pinang Kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan di Mapolsek Tanjung Pinang Timur ini Dihadiri perwakilan masyarakat Mulai dari tokoh masyarakat, LSM hingga perwakilan ojek online Maka Polresta Tanjung Pinang Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Robi Rahman mengatakan Kegiatan Jumat Curhat merupakan sarana untuk mendengar keluh kesah warga secara langsung Terkait permasalahan keamanan dan keterliban masyarakat atau kamtif mas Hingga terkait penerbitan SIM, kecelakaan lalu lintas atau laka lantas Dan terkait permasalahan masyarakat lainnya Dari masalah keamanan, kemudian masalah penerbitan SIM, masalah kecelakaan lalu lintas Dan ada lagi masalah-masalah gangguan kamtif masyarakat yang nantinya akan kita penuhi Apa yang jadi masyarakat-masyarakat tersebut Tadi kami identifikasi ada beberapa ya Terutama berkaitan dengan masalah kemacetan Kemudian keselakaan lalu lintas Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan dugaan Kelopok-kelopok tertentu yang berkaitan dengan Hadirannya kita curigai lah Warga Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Jumat Curhat Yang digelar Polresta Tanjung Pinang Karena warga dapat menyampaikan langsung permasalahan-permasalahan Yang dihadapi kepada pihak kepolisian melalui forum tersebut Terima kasih pada hari ini Telah diundang dalam acara kegiatan Jumat Curhat oleh Polresta Tanjung Pinang Dalam hal ini protek Tanjung Pinang Timur Kami apresiasi kepada kepolisian Kota Tanjung Pinang Kutusnya ketamatan Tanjung Pinang Yang mana untuk kamtik mas Di wilayah kita mencari Tanjung Pinang Timur Lebih baik lagi Dan kami mudah-mudahan ya Kedepannya Ketika para pembunyian Ketika di maski setiap wilayah keluhan itu Menjadi Program Jumat Curhat diharapkan dapat menampung Segala bentuk keluhan masyarakat Sehingga pihak kepolisian dapat mengetahui Dan memberikan pencerahan dan pemahaman Kepada masyarakat terkait permasalahan Kamtik Mas di Kota Tanjung Pinang Dedy Nugrah melaporkan dari Tanjung Pinang Kepada masyarakat terkait permasalahan Kepada masyarakat terkait permasalahan Kepada masyarakat terkait permasalahan Terima kasih.